Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Rally Dan kali ini kita akan bedah porto lagi episode berapa ini ya Disini episode 29 kalau nggak salah Coba kita langsung aja bedah portonya Mas Bro Nice, kita udah lihat portonya disini Disini ada 9 emiten dan disini ada saham bumi Wow, ini saham legend Di terakhir ya, kita akan apa namanya bahas dari BEX dulu Disini BEX udah floating gain 17%, luar biasa sekali ya Dia punya AVG-nya, last price-nya, AVG-nya berapa ini? Nggak kelihatan disini ya, si Mutuin 3G Oke, kita lihat BEX aja ya, BEX Bank Pembangunan Daerah Banten Nah, disini Mas Bro Berarti dia beli di bawah sini ini ya, sekitar disini Dan ini di bawah naik, terus di bawah turun lagi Ini kaget ya Disini terus dia beli di sekitar sini, naik Banyak kaget turun, tapi di bawah naik lagi Tapi kalau dilihat dari, apa namanya Trend lane-nya ya, pergerakan sahamnya Ini BEX ini memang posisinya lagi uptrend ya Kalau sudah disini udah setway Disini memang turun, terus setway Ya terus naik, ini posisinya masih naik Ini kemungkinan masih uptrend Mas Bro Nah, ini kan masih di atas garis hijau Trend lane ini Dan dia juga nggak mantul lagi Harusnya dia akan terus naik, bahkan mungkin tembus ATH-nya ini ya Atau ATH-nya disini ya Akan tembus yang ini nih Mas Bro Mungkin targetnya ke garis warna merah nih Ke 117 117 Jadi istilahnya BEX ini masih punya potensi sekali Untuk naik lagi Mas Bro Jadi bener nih Mas Bro ini Apa namanya Disimpan untuk sahamnya Hold aja dulu Hold dulu kalau menurut saya Kalau misalnya kemarin Mas Bro ini Udah mau TP, harus TP disini ya Cuman dia dibawa turun lagi Tapi mantul lagi Tunggu aja, minimal TP di 117 lah Atau kalau mau menunggu Bisa sampai ke 130 Untuk BEX Kita coba lihat untuk BEX disini BEX Nah, wah disini naik ya Naik 5% Gila Banyak sekali naiknya Kita coba lihat untuk Broker Eh, ke Broker Fundamental BEX disini BEX TPV-nya udah 3 kali Tapi murah ya 3 kali itu murah Bagi BEX itu 3 kali murah Dia Yang lalu-lalu dijual 7 kali 5 kali 4 kali Terus untuk disini Untuk profitnya Masih minus ya Minus terus ya Padahal bank daerah loh Kok bisa minus gitu Kalau bank Jawa Timur Kayaknya bagus deh Kalau Banten kok kayak gini gitu Nah, disini untuk Apa namanya Total equity Naik equity-nya malah nih ya Ya mungkin disuntik Atau Gubernur Banten Siapa? Rono Karno Oh, udah ganti ya Udah ganti Nah, disini untuk Dairnya turun ya Dairnya turun Nasabahnya semakin berkurang berarti Nice Kalau untuk fundamental Kurang terlalu bagus Back ini ya Tapi harga sahamnya Memang udah tinggi Kalau saya Masih mending BJBR BJBR nih ya Nah, saya mending ini nih Bank pembangunan daerah Jawa Barat dan Banten Kalau ini Jawa Barat ya Kalau ini khusus Banten yang tadi Nah, kalau ini Harga sahamnya masih under value Oke, kita lihat Untuk bags lagi Tunggu aja ya Mas Bro Kalau untuk bag ini Saya kira masih akan digoreng Ini gorengan ya Digorengnya Minimal TP di salah 17 lah Lepas disitu Gak apa-apa Kalau dia mau gak kuat Kalau dia ngetes resisten Ini kan udah tembus Resisten di 105 Yang garis warna merah nih Tembus ya Ini jelas tembus nih Nah, terus ini Harusnya naik pink Nah, dia akan ngetes Resisten yang disini Di 117 Dia akan ngetes lagi Disini Di 117 Kalau misalnya dia tembus Di hari kedua ini Misalnya masih hijau lagi Nah, itu kemungkinan Mas Bro JTP di 132 Oke, untuk bags Udah floating again Dijual juga gak apa-apa Terus bank BCA Bank BCA dia punya AVG-nya 29 ribu Hold Hold Bank BCA itu akan Sangat sulit ke 29 ribu lagi Disini 29,900 ya BCA disini 29,900 Bagus ya Bank terbaik ya Menurut saya Emiten yang terbaik di bursa lah Bank BCA Tapi saya gak bisa beli Oke, kita lihat disini Untuk bank BCA Nah, bank BCA Itu bener mas Bro ini beli Cerdas sekali yang beli Kenapa? Bank BCA itu punya Resisten kuat Support kuat Di 29,900 Eh, 29,900 29,900 Dan Mas Bro ini AVG-nya berapa? Tara 29,900 Terbaik beli disitu Tapi ada minusnya Ada Ada Apa namanya Kesalahannya Mas Bro Apa? Belinya meng-tete Harusnya Pindahin semua aja Kalau BCA ke 29,900 Udah hapus aja Semua saham Ganti masukin disitu Apalagi nanti Mau stok split Abis itu cuan gede nih Andai saja Dia gak beli bumi Gak beli beton Gak beli BBNI Gak beli kebak Masukin ke BBCA semua Ya, kalau tahu sih Seperti itu ya Good Fundamental oke Tapi ya Bank BCA Kalau beli sekarang Jangan Ya Bank BCA Kalau udah harga 33 ribu Itu jangan masuk Mas Bro Jangan masuk Jangan masuk Lagian dia Di Ini ya Di harga Di sini kita Tepat zoom dulu Nah Di harga nih ya Di harga 33,50 33 ribu lah Di harga 33 ribu Dia itu gak Gak pernah Kuat Nembus Liat aja nih Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Banyak Berhari-hari Dia gak mampu tembus 33 ribu 33,50 Itu gak Gak pernah ditembus Mas Bro Artinya apa Artinya mau turun Artinya mau turun Kalau Bank BCA Beli sekarang Mahal Jangan Emang dia itu Kok gak turun-turun Kenapa Ada sentimen Stock split Makanya dia gak turun Jadi bertahan disitu Kalau gak ada Sentimen stock split Saya yakin 3 hari mantul aja Dia akan balik lagi ke bawah Nah Seperti itu Mas Bro Mungkin di akhir tahun Dia bisa Nembus lagi Tapi di September ini Harusnya kalau gak ada Sentimen isu-isu stock split Dia akan turun Tapi gak tau Lihat aja Dan Kalau bagi Mas Bro yang Mau beli Bank BCA Itu harus di bawah 30 ribu Kalau menurut saya Seperti itu ya Nice Bank BCA Hold aja Sampai stock split Hold Sampai stock split nanti Setelah stock split Harganya sahamnya naik Baru jual Nice Selanjutnya adalah Zinc Disini Zinc udah Float gain Dia float gain 0,5 Disini Mas Bro Lihat untuk AVG nya 128 Ini pas juga nih Kayaknya Zinc nih Dia belinya pas Saya pernah beli Zinc Di 135 Akhirnya cut loss Terlalu tinggi ternyata Akhirnya cut loss Nah Saya waktu itu Beli Zinc disini Ya di garis warna ini Sikta 135 Kalau saya beli lah Di garis warna hitam nih Tak kira dia itu Bikin doji-doji Seperti ini kan Zinc Saya beli disini kok Yakin Gak bohong saya Saya beli disini Ini Zinc udah turun Pake Apa namanya udah turun Udah bentuk doji-doji Harusnya Ini kan mau naik Harusnya Tapi di tanggal 18 Agus Dia longsor mas bro Saya langsung cut loss Karena gak sesuai trading plan Malah dibawa turun lagi Ke 129 Dan untuk Zinc ini Punya support kuat Di 125 Mas bro Support kuatnya Zinc Di 125 Kalau misalnya Mas Bro ini Pengen masuk Zinc Itu masuk lah Di 125 Disinilah ya Tapi bagi mas bro ini Yang punya AVG 128 Ini udah oke Dia di supportnya juga Di supportnya disini Di garis warna merah ini ya Nah ini kayaknya juga gak tembus Tapi kita juga gak tau ya Kalau dia memang gak tembus Mas Bro ini Kemudian bisa naik tinggi Nah Kalau misalnya di bawah tembus Saya yakin akan mantul Di 125 Nah kalau misalnya Mas Bro belum masuk Lihat-lihat dia aja Wet and see Kalau belum masuk Nanti di satu Kalau dia nyentuh 125 Ambil Gak apa-apa untuk Zinc ini 125 Ini 125 Itu support kuat sekali Nih sini ya Ini mantul 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 Terkuat 125 untuk Zinc Nah kalau udah terlanjur masuk Gimana Bang Yaudah Hold aja Dengan harga 128 Itu udah murah Daripada saya Beli 125 Tapi ini harus sabar Nggaknya Zinc ini ya Dia mau set will lagi Mungkin Zinc ini mau buat Kayak gini dulu Mas Bro Berhari-hari kayak gini Kan di tanggal Dari bulan Maret Februari Maret Sampai April Nggak gerak Tapi di suatu momen Di April 28 April Dia digoreng Sangat tinggi Cuman berapa hari 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari 6 hari Dari harga 125 Sampai ke 180 Seminggu Mas Bro Itu udah untung Berapa persen aja Banyak persen 30-40 persen Nah Nah Sabar kalau Zinc Kalau udah 125 Serap Terus sabar Nunggu Seperti itu Kayaknya Zinc ini Nunggu momen aja dia Meledak Langsung naik tinggi Kalau saya Belum tertarik Zinc Jujur aja Karena udah di prank Di sini Di prank kita Prank Cut loss Sebenernya sih Saya bisa aja Afikidon Mas Bro Udah tembus kan Tembus 1, 3, 4 Resistennya Terus Dia dibawa turun Ke 130 Afikidon kecil sekali Baru 4 tik Tapi yang jadi masalah Adalah Lamanya Mas Bro Saya Afikidon bisa aja Tapi yang ada di masalah Adalah lamanya Coba kalau saya Afikidon Uang yang saya keluarkan Akan jadi lebih besar Tadinya cuma Masuk 10 juta Saya harus beli 20 juta Buat Afikidon Jadi 30 juta Di Zinc Dan Di bawah Saya tuh lama sekali Uangnya jadi gak muter Mas Bro Kalau saya mikirnya Seperti itu Mungkin kalau bagi Mas Bro Yang istilahnya itu Investor Orang yang sabar Dan memang Mas Bro Di bursa Cuman buat invest Ya gak apa-apa Afikidon terus aja Sampai 125 Tapi kalau saya Masalahnya Saya pengen Uangnya itu Diputerin lagi Jadi kalau Ketahan di satu saham Saya kan gak bisa Muterin lagi Lagian saya youtuber Kan harus Dapat konten Dan kalau saya Apa namanya Bikin konten Kan harus beli sahamnya Jadi gak bisa Kalau saya Udah gak susah trading plan Saya cut loss Kalau saya sistemnya seperti itu Ini mungkin Beda Apa Mas Bro Yang memang investor Beda ya Jangan ngikutin saya Berarti Kalau saya memang Buat konten Terus kalian buat Mencari untung Dan buat konten juga Jadi kasarannya Walaupun saya Cut loss disini Misalnya rugi 500 ribu Atau 400 Atau 300 ribu Saya udah dapet Ganti dari Adzenas bro Jadi jangan Ngikutin saya juga 100% Oke Ini turun Rosetway Dan kalau zinc ini Sedway Sabar Kalau Mas Bro sabar Ini Mas Bro pasti cuan Kalau mau sabar Ini cuan zinc ini Ya Cuman masalahnya sabar Kapannya digoreng Kita gak tau Seperti itu Next Zinc oke Terus selanjutnya adalah HMSP Disini udah Seribu Mantul HMSP Saya kira HMSP itu Mau dibawa Ke 800 Ternyata Enggak ya Nah Disini ada pantulan HMSP Di harga 960 960 Dan ini Kelihatannya udah Mulai mau naik lagi Tapi naiknya Sampai gimana Saya gak tau Orang disini Juga ngeprank ya Di harga 1250 1220 Ngeprank Naik Terus turun lagi Apakah ini mau diprank Setelah tembus HMA 20 Ini setelah tembus HMA 20 Mas melihat ini Mas melihat di story Dari HMSP Nah disini HMSP itu sempat naik Sampai tembus HMA 20 Terus turun lagi Disini Terus tembus HMA 20 Turun lagi Terus disini Ada lagi Tembus HMA 20 Turun lagi Ini juga tembus HMA 20 Ini juga tembus HMA 20 Di tanggal Disini mas bro Di tanggal 2 September Itu tembus HMA 20 Lagi Dan dia kayaknya gak sanggup Tapi Di tanggal 3 September Itu dia Tembus HMA 20 Closingnya Di 2 hari gak sanggup Tapi di hari ke tanggal 3 September Dia tembus Nah ini Kemungkinan konfirmasi Dia akan nyoba Retest Di garis HMA 40 Dia akan retest Di HMA 40 Kalau misalnya Di HMA 40 Itu mantul Kayak ini Ini kan mantul HMA 20 tembus HMA 20 tembus HMA 40 gak sanggup Tembus turun Nah mas bro Lihat aja Kalau sekarang Kalau mau scalping Di HMSP Bisa harusnya Bisa Mas bro beli Terus mas bro Jual di HMA 40 Bisa Kalau misalnya Dia mantul Dia akan longcor Ke bawah lagi Karena kalau dilihat Dari historinya Eh fundamental HMSP Naik ya Tebal ya Kita lihat HMSP itu memang Dia PBV nya mahal sekali ya Empat kali Ya HMSP itu memang Dijual 15 15 12 Mahal ya Kayak Unilever lah Terus disini Untuk net profit nya itu turun Terus untuk Equity nya turun Ada Apa namanya Penurunan kinerja Dari HMSP Kinerjanya menurun Mas bro Ya tapi Kalau bagi mas bro ini Punya AVG 10-30 Ya harusnya bisa Mas bro Kalau menurut saya Pikirkan aja Untuk take profit Saat dia Mantul di HMA HMA 40 Di harga 10-50 Di harga 10-50 Ini mas bro Pikirin untuk TP aja dulu Kalau dia Nggak sanggup tembus Mas bro Karena kalau Nggak sanggup tembus Nanti Historinya kayak ini Kayak yang disini ya Di tanggal 29 Juni Akhirnya dia Dibawa turun Jadi daripada Dibawa turun Mending take profit Aja di 10-50 Oke Tak minum Pihar bro Bismillahirrahmanirrahim Ini Teh Rosela Bukan promo ya Ini teh Rosela Oke kita lihat disini Untuk emiten selanjutnya Adalah Unilever Nah dia seneng tuh Saham-saham yang Don't rent Unilever HMSB Seneng banget Apa mungkin Mas bro ini Ngerokoknya Rokok sampur Nah Nyucinya pake Rinso Ya mungkin aja kali Nah disini Unilever tuh mantul ya Mantul Dan History ini History ini Sama dengan History yang Di tanggal 28 Mei Persis kayak HMSB tadi Dia udah berhasil Lembus MA20 Nah Mas bro bisa Specify disini Kalau mau Sculping di Unilever Bisa Menurut saya Sampai dia MA40 Di harga 4450 Di garis inilah Garis oranye Di 4420 Lah nanti 4420 Nah Kalau mas bro ngambil Unilever Jual disitu Karena saya yakin Dia akan mantul kayak gini Mas bro Seperti ini History nya Saya yakin ya Terus dia akan Dia akan dibawa turun lagi Unilever Hati-hati aja Ya Disini Karena ya Unilever Dari fundamental Ya gitu mas bro Mahal Kayak HMSB Persis sekali Persis kayak HMSB Disini Apa namanya PBV nya Udah 40 kali malahan HMSB ini cuman 5 kali ya Ini 40 kali Terus disini Untuk Apa namanya Net profit nya itu Juga lebih kecil Menurun Untuk equity nya Juga menurun Drastis Dari 8 triliun Menjadi cuman 4 triliun Turun drastis banget Kinerja dari Unilever Kalau menurut saya Nah Karena dia memang ada Sentimen apa Gak tau Sahamnya dibawa naik Dan udah tembus M20 Spek buy bisa Dijual di 4420 Dia akan mantul Di M40 Terus dia akan dibawa Turun lagi Dan akan bikin support baru Kalau saya seperti itu sih Kalau menurut saya Tapi ya gak tau ya Ini cuman Prediksi aja Oke kita lanjut Untuk saham yang berikutnya Adalah kebak Ya kebak Saya malah Gak pernah Apa namanya Beli kebak nih Saya gak pernah beli Kayi Unilever Gama Oh pantes sana aja Saham gocap ya Saya gak pernah beli Ada dividennya loh Di bawah goreng Wah kalau kayak gini Saya gak tau mas bro Dia punya VG 55 Berani sekali ya Kalau saya ya mas bro Saham di bawah 100 Itu saya gak berani beli loh Gak berani beli Saya saham di bawah 100 Saya ngindari saham di bawah 100 Kalau saya mau scalping Atau swing Itu minimal sahamnya Di atas 100 Kalau saya mas bro Gak berani kalau Masih di bawah 100 Jujur aja Kalau yang seperti ini Saya gak tau Gak pernah Gak pernah ikut Dulu sekali-sekalinya Pernah ikut BKSL Yang di bawah 100 Itu cut loss akhirnya Gak kuat Karena kalau di bawah 100 Gerakannya itu gimana gitu Agak aneh gitu Samar juga jadi gocap lagi Oke kita lihat untuk Pesatunya adalah bank BNI Dia beli bank lagi ya BNI Saya pernah bikin konten bank BNI ya Nah di sekitar sini nih Saya bikin konten kayaknya ya Yang waktu ngebanding-bandingin bank itu Apa disini apa yang disini ya Kalau mas bro itu ngikutin Saran kita waktu itu Kan saya milih BBNI lah Yang terbaik gitu ya Mas bro sekarang udah jadi sulutan Naiknya banyak sekali udah Dari sini kok Sini Oke disini Bank BNI mantul ya Mantulnya di harga Rp45.75 Jadi disini ada Nah Jadi di harga Rp45.75 Itu ada support kuat dari bank BNI Nah disini udah naik Terus aja Ini mah Naik terus ini mah Disini minus tapi ya Minus sedikit sekali Kejemput pas bro Ini bank BNI adalah bank termurah Di antara bank mandiri Bank Oke mas bro Jadi emiten berikutnya adalah Bank BNI ya Disini Bank BNI Itu dia Minus 0,64 Dengan AVG nya 5285 Ini udah naik ya Jadi bank BNI itu udah punya support Di Rp45.75 Dan mantuk Mantul bener Dan dia udah nembus Resisten Resistennya nembus Dan tinggal nembus Resisten di harga Rp5.500 Nah ini Belum ketembus Nah kalau misalnya dia mantul Dia akan turun Tapi kalau dia tembus Bisa sampai ke Rp6.300 Dan saya optimis aja Kalau bank BNI itu sampai ke Rp6.000 lagi Tinggal tunggu aja sabar Kalau misalnya mas bro itu Apa namanya bank BNI ini Apa namanya Pengen TP Ini belinya pasti banyak ini bro Lihat aja Minus 0,6 aja Minusnya udah Rp1.600.000 Berarti dia belinya Rp100.000.000 bro Ya gak Oke disini Kalau dilihat dari bank BNI Ini masih sangat bisa cuan Tunggu aja sampai harga Rp6.000.000 Baru jual Kalau sabar Kalau sabar Ini kan investor berarti Kalau sabar nanti Jual aja di harga Rp6.000.000 Terus yang selanjutnya adalah Weton Weton bukan jeda cuan Oh dia beli di atas nih Weton di Rp25.000.000 Saya cuan tadi Eh kemarin Weton Beton saya cuan Nah beton disini Wijaya karya beton ya Saya udah jual di harga Rp24.000.000 Nah disini dia AVG nya Rp25.000.000 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 di atas Sini Nah beton itu juga under value mas bro Jadi sabar Kalau misalnya dia masih dibawa turun lagi besok Yaudah AVG Don Ini targetnya akhir tahun kok Nanti akhir tahun pasti cuan Yang gak pasti juga Tapi yakin lah cuan saya Kalau misalnya mau nunggu sampai akhir tahun Ini cuan nih Weton Cuan nih Weton Tunggu aja mas bro Dengan AVG Rp25.000.000.000 Mas satu tuh kecil Di bawah Weton tuh targetnya disini mas bro Kalau saya ya Di harga Rp380.000.000 Rp380.000.000 Target Weton saya Kalau misalnya saya beli Weton lagi Nanti sampai ditunggu sampai akhir tahun Itu target saya Rp380.000.000.000 Nah kalau Rp250.000.000.000 itu masih murah sekali Tunggu aja sabar Kalau misalnya punya duit Mending nambah Mending nambah Kalau misalnya di koreksi turun lagi Ke harga misal Rp234.000.000.000 lagi Atau di harga Radp232.000.000.000 Udah beli lagi Beli lagi aja AVG Don Weton Percaya deh Kalau Weton Wika Itu saya senang sekali Weton dan Wika Saya udah berkali-kali cuan di Wika Naik turun beli Naik turun beli Seperti itu Dan Wika itu nanti akan naik terus Sampai mungkin 2000 nanti Kalau saya masih scalping dulu Nanti mulai bulan Misalnya September September ini saya masih scalping dulu Di wika beton Nanti mulai di bulan Oktober Nah itu saya mulai Tanam Beli, tunggu Nggak usah tepe Sampai dia mentok ke atas baru diambil Kalau sekarang di bulan September itu masih sering merah Jadi masih bisa di tektok Tapi kalau udah mulai kencang naik, udah Tanam Kalau udah mulai kencang naik, beli, udah nengke Sampai atas mentok Baru kita jual Seperti itu ya Kalau nanam Tapi kalau sekarang Bulan ini, September itu masih tektok Masih tektok, naik turun, naik Jual, turun, beli, naik jual, turun, beli Nanti kalau udah naik terus, udah, jangan jual Jangan jual beli lagi kalau naik terus Tanam Seperti itu Pahamu ya? Yaudah lah, gitu lah pokoknya Terus selanjutnya adalah saham Lai kendaris, yaitu saham bumi Wow, that's amazing Nah, disini saham bumi itu amazing sekali Karena saham bumi itu makan banyak banget korban Katanya ya Tahun 2008 Tahun 2008 saya masih SMP Saya nggak tahu Tapi cuma cerita-cerita doang Cuma cerita-cerita orang doang Nah, disini masih melihat saham bumi Nah, disini Lah, disini ini kali bunuh Oh, nggak nih Nggak disitu Disini 2008 kok Ceritanya itu Nah, disini Nah, ini dia 2008 Dari harga Rp. 5.000 Terjun ke harga Rp. 500 Pantes aja orang pada bunuh dirinya Dan sekarang harga bunuhnya Rp. 53 Eh, dia udah floating loss Eh, floating gain ya Rp. 251 Di AVG, eh, Rp. 53 AVG berapa ini? Ada AVG-nya Minusnya udah 8% Oke Nggak tahu kalau saham bumi saya Jujur aja saya nggak tahu Mau dibawa kemana juga nggak tahu Bumi Disini PBV-nya udah Rp. 1,3 Dengan harga Rp. 56 Nama-nya udah Rp. 1,3 Mahal sekali Tapi net profit-nya naik ya Dari minus ke plus gitu Terus, disini Equity-nya Menurun Wah, nggak tahu deh Kinerjanya nggak jelas Saham bumi itu Jadi, hindari aja Kalau mas pro yang belum masuk Dan itu aja mungkin Informasi dari kita Jangan lupa untuk like Dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya